Menuliskan informasi tentang sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, for today we don't have assignment. Iya, nah, kita sudah pernah ya nak membuat sebuah poster. We ever made a poster for IPS Project Life in midterm too. Kita sudah pernah buat poster di midterm kemarin, ya, Project IPS. Membuat sebuah poster. Nah, hari ini kita juga akan membaca sebuah poster kemudian menuliskan, ya, apa sih informasi yang didapat dari poster tersebut. Now you can see the picture from 87, ya. Kalian bisa lihat gambar poster yang ada di halaman 87, kek. Sudah? Sudah dibuka bukunya? Have you opened your book, nak? Ready, miss? Oke, already. Nah, inilah gambar yang ada di dalam, di dalam buku-buku saya diri sekatian. Ya, bijaklah menggunakan energi. Oke, kalau misalnya ini miss hapus, ya, kira-kira informasi apa sih yang bisa kalian dapat? Yuk, coba apa sih informasi yang bisa anak-anak miss tulis dari gambar ini? Oke, coba sih Fidelis dari poster ini saya bisa mendapatkan informasi jika kita harus bijak dalam menggunakan energi di bumi. Supaya bumi bisa tersenyum lagi, miss. Kita harus bijak menggunakan energi di bumi, miss, agar bumi bisa tersenyum lagi. Karena energi itu susah untuk dicari, miss. Ya, karena itu energi susah dicari, miss. Oke, coba. Ya, nomor 2. Coba oke. Terima kasih ya, Fidelis. Siapa tadi, Petrus? Yes, miss. Oke, coba Petrus. Menjaga polusi dengan berjalan kaki dan bersepeda. Jalan kaki. Biasanya, miss, kayak gitu. Menjaga polusi dengan berjalan kaki dan bersepeda. Berjalan kaki dan bersepeda. Oke, gue coba terus. Iya, nek. Nama serius, kan? Maulana, nek. Coba dulu tim Maulana, ya. Kita harus menanam pohon agar bumi kita tetap hijau dan udara yang kita heru bebas di pusisi. Kita harus menanam pohon agar bumi tetap hijau dan... Kenapa, nak? Dan udara yang kita heru bebas polusi, miss. Dan udara menjadi bebas polusi. Oke, ya. Thank you. Good job ya. Anak-anak-anak-anak sudah pandai membaca sebuah poster ya. Oke, this is what you say and what you would take. Ya, the information from this poster. Poster and then, ini adalah informasi yang miss Irna tuliskan di dalam diagramnya ya. Di dalam PPT-nya. Oke. Nah, anak sekolah yang mencegah polisi dengan cara berjalan kaki dan bersepeda. Iya, tadi ada ya dari anak-anak miss yang menjawab itu. Oke, thank you. Kemudian melakukan penghijauan dengan penanaman pohon. Dan kembali membuat bumi tersenyum dengan menghemat penggunaan energi. Yay! Good job ya. Yo, Enco. Same with my Enco. Oke. Thank you. Next. Yang nomor 2 ya. If miss Irna iris this ya, kira-kira apa sih yang bisa kalian dapat dari gambar ini yuk? New one again miss. Atau, atau kalau misalnya ini tidak miss hapus, kira-kira apa lagi yang bisa kalian tambahkan ya? Kita menghemat energi, menghemat energi, ya. Menghemat energi miss, ya. Dengan mematikan lampu atau, atau apa. Miss, ya. That's what I written, ya, in this PPT. Coba yang lain, another information what you can get. I want me. Coba Ella dulu, Ella. Kita harus, kita harus menghemat energi dengan cara. Kita menghemat energi dengan cara? Menggunakan cahaya matahari, Miss. Menggunakan cahaya matahari ketika, apa nak? Ya, ketika malam hari, ya, ada matahari. Ketika siang hari, Miss. Ketika siang hari. Artinya, ya, kita harus menghemat energi listrik, ya, kan? Oke, next. Yang ketiga, who can? Thank you, Ella. Good job. Yes, Miss. Oke, another student. Please mute your voice, kids. Grazie, mute. Grazie. Oke, yuk yang lain, ya, before I choose you. Who can? Who wants? Oke, coba dulu sih. Kristo, yuk, Kristo. Number three. Kita harus menghemat energi bisnis istifat. Kita harus menghemat energi dengan cara mematikan alat, eh, benda-benda yang menggunakan energi listrik, Miss. Oke, kita menghemat energi dengan mematikan semua alat elektronik ketika tidak digunakan. Oke, ya, thank you, ya. Oke, we continue to the next picture. Oke, nah, ini, ya, sudah penuh ini, ya, nanti Miss akan kecilkan hurufnya. Nah, dari gambar ini, ya, kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan informasi bahwasannya menghemat kadar air di bumi dengan cara menggunakan air saat mandi secukupnya. Menyikat gigi dengan air secukupnya dan menggunakan toilet dengan air secukupnya. Oke, coba pakai dengan kalimat kalian sendiri, yuk. Apa sih yang bisa kalian dapat informasinya dari gambar ini? Coba dulu sih, Evelyn. Yo, Evelyn. Miss, I want to try. Oke, wait, I'll do it later, ya. Wait, ya, Dasya. Take turn, ya, nak, gantian. Masih banyak gambarnya. Oke, Evelyn, can you? Bisa, nak? Can, Miss. Oke, coba dulu kita buat apa. Kita mau tulis ini. Evelyn. Kita tidak boleh membanyak-banyakkan memakai air. Kita tidak boleh membanyak-banyakkan. Coba dihemat katanya, nak. Kita tidak boleh boros. Kita tidak boleh boros. Dalam menggunakan? Air. Iya. Kita tidak boleh boros dalam menggunakan air. Ya, begitu ya. Only that, Evelyn. Evelyn. Yes, Miss. Oke, thank you. Number three, who can? Dasya, just now raise hand. Coba, Dasya. Gunakanlah air jika kita sedang membutuhkan air. Gunakanlah air ketika kita... Ketika kita apa tadi, nak? Memerlukan air. Ketika kita memerlukan air. Gunakan airnya bagaimana? Is. Double mission point. Oke, gunakanlah air dengan hemat, ya, nak. Dengan hemat. Kalau hanya menggunakan air, bisa saja ketika diperlukan airnya, ya. Kita buang-buang. Nucratkan airnya, ya. Buang-buang. Bebas pakai air, ya. Jadi, gunakanlah air dengan hemat, ya. Oke, next picture. Iya, nak. Apa, nak? Biameli. Oke, Biameli. Oke, tunggu, ya. Bi? Ya, Biameli, nak, betul. Coba dulu, Biameli. Ya, from this picture, what you can get the information from this picture, nak? Coba. Buanglah sampah pada tempatnya, agar bumi tidak terjemar. Buanglah sampah pada tempatnya, agar bumi tidak terjemar. Ya, good job, ya. Oke, next. Number three, apa lagi sih yang bisa kalian dapat? Coba dulu, si Edwin. Edwin, miss. Yes, Edwin, ya. Thank you, Biameli and Dasha. Ya, thank you. Coba, Edwin, dulu, yuk. Tidak. Tidak membuang sampah kepada sungai. Membuang sampah kepada tempat, kepada tong sampah, agar sungai tidak terjemar. Coba ulangi kalimat, Edwin. Coba ulangi, nak. Repeat again, ya. Tidak membuang sampah ke sungai. Tidak membuang sampah ke sungai. Ya, di situ. Iya, miss. Ada gambar, hemat air, hemat listrik, kemudian gambar tempat sampah dan gambar bumi. Coba cocokkan dengan kalimatnya, nak. Coba cocokkan kalimatnya dengan gambarnya. Mematikan air saat tidak digunakan, miss. Mematikan air saat tidak digunakan. Matikanlah air ketika tidak digunakan. Oke, itu from Edwin. Oke. Bukan. Coba dulu si Jeremia dulu, yuk. Jeremia dari tadi dan saja dia di situ, ya. Miss perhatikan. Coba dulu Jeremia. Bisa enggak, ya? Buanglah sampah pada tempatnya agar ketika hujan tidak banjir. Buanglah sampah pada tempatnya supaya ketika hujan tidak banjir. Oke, Jeremia ya. Kecilkan suara musiknya sekarang. Please be fokus with my voice ya only. Jadi sekarang fokusnya ke suara miss ya. Jangan sama musik-musik yang ada di rumah. Please be fokus. Tuh tadi ya, Jeremia. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya untuk menghindari banjir ketika hujan. Oke, thank you ya. Oke, next. Number six. Nah, ini gambar yang keempat ya. The fourth feature. Coba dulu who can. Iya, ini siapa yang suka seperti ini? Ini. Oke, ada yang seperti ini anak miss? No ya? No miss. No. Oke, coba dulu si Jose dulu. Jose yuk, please give your opinion from this feature. Kita harus ingat menggunakan listrik. Kita harus ingat menghemat listrik, miss. Kita harus selalu, harus selalu menghemat listrik. Oke, next. Good job. Number three. Who can? Coba Alfa dulu, Alfa. Yo, unmute, please. Thank you ya, Jose. It's me. Hemat listrik saat tidak digunakan. Hemat listrik saat tidak digunakan. Coba, itu kan kalimat ya. Itu kan kalimat poster. Coba ini berdasarkan gambar. Apa saja yang bisa kalian dapatkan dari gambar? Yuk. Eveline, miss. Coba, Eveline lagi ya. Yo, Eveline. Saat TV tidak digunakan atau laptop, kita harus mematikannya agar tidak memboros memakai listrik. Ketika TV dan laptop sedang tidak digunakan, sebaiknya Budi mematikannya. Ya, mematikannya. Oke, good job ya, Eveline. Thank you. Who can? Aveline, miss. Coba, siapa lagi, Eveline? Aveline. Ya, Aveline dulu. Aveline belum ya. Coba Aveline, number five. Mematikan televisi saat mau tidur, miss. Iya, matikanlah. Matikanlah televisi ketika... Ketika akan tidur ya. Iya, oke, next. Nah, ini gambar selanjutnya ya. Oke, gambar selanjutnya. Next picture, number two. Oke, Maulana, yuk. Petrus, where are you? Stay at your place, Petrus. Oke, yuk. Number two, Maulana. Mematikan elektronik yang tidak digunakan pada sehari, miss. Mematikan alat-alat elektronik. Coba dulu seperti informasi yang sudah miss tuliskan. Bayu tidak menghemat energi, yaitu membiarkan keran air terbuka, kipas terbuka, lampu menyala, radio menyala, TV menyala, dan bermain seharian. Coba, pakai kalimat kalian yang lain, ya, ceritakan gambar ini. Informasi apa yang kalian dapat dari gambar ini. Yuk. Si Cezia, coba Cezia. Cezia nocet ya, nak. Kita harus mematikan elektronik, yaitu air air harus kita mematikan biar tidak menyebabkan banjir, miss. Sebaiknya, bayu menghemat energi dengan cara mematikan lampu, kemudian, apa lagi itu, nak? Radio, menutup keran air, mematikan lampu, radio, televisi, ya, kipas angin, kipas angin, dan menutup keran air, Keran air, ya, apabila tidak digunakan. Oke, ya, good job, ya, my kids, you can do that. Anak-anak ini semuanya bisa, ya, memberikan informasi yang didapat dari gambar. Dari gambar, oke, thank you, ya. Well, enough for today, and we don't have homework, kita nggak ada tugas hari ini, ya, nak. Nah, any questions about our topic, is it clear? Clear, miss. Clear, miss. Clear, miss. Clear, miss. Oke, ya. Hi, miss. Don't forget to come to school to take your report card. Jangan lupa, ya, nak, datang ke sekolah, ambil rapotnya. Miss, miss. Oke, bye-bye. Miss, miss. Nggak, Bibo, please, say, ya, nak. My dad is coming to school to take my report card. Oke, ya, thank you, Fidelan. Miss, the fun activities only for... Oke, ya, activities, ya, the schedule, activities for today, for grade 1 and 2. If you want to come to school and join, to join, to play activity, ya, wait. Quiet, please, can miss Irna talking first? Bisa miss-nya bicara dulu, nak? Nanti nggak ngerti, loh. Nanti miss-nya lupa jadinya. Oke, Ella said, miss, can we play too? Bisa nggak kami main juga? Yes, if you come to school and you can, you want to play, ya, you want join in grade 1 and grade 2 activity, you can join. Boleh gabung, ya, boleh main juga di wahana yang ada di sekolah. Oke? Oke, ingat, remember, ya, if you want to join, only until 12.30, hanya sampai jam 12.30. Ya, hanya sampai jam 12.30. Selebihnya dari itu tidak bisa, sudah ditutup, ya. Oke? Nah, and for today, ya, nak? Miss? Ada yang harus dibawa ke sekolah, miss? Tidak ada tugas, ya, there is no homework to bring to school, ya, yang harus dibawa, karena tidak ada tugas yang dikumpulkan. Ya, nah. Oke, B. Emily, what questions, nak? Miss kan kemarin ada memberi lomba, itu kapan dia mulai lombanya? Lombanya? Oke, nah, anak-anak miss, ya, nanti miss akan share lagi, if you want to join, nah, siapa yang mau join lomba yang dari mentari yang miss Kirna sudah kirim beberapa hari yang lalu? Ada yang mau join? I want, I think. Iya, if you want to join, let me know, ya, kasih tahu miss juga, ya. Nah, nanti anak-anak, anak-anak, daftarnya dari link yang sudah diberikan, ya, kalau mau join, tell to miss itu, ya, jadi miss tahu anak miss siapa yang join, oke? Nanti miss akan share again, akan share lagi di grup saya, ya. Iya, nak. Ada pertanyaan, Mo? Oh, ya, miss, tapi ini boleh datang miss ke sekolah, ya, miss, bisa datang ke tempat bermain itu, ya, miss. Oleh, you can come, ya, you can come to school. Let's share, ya. Let's do it, yes. Oke, kids. Nah, well, enough for today. Before we leave the session, you please share the love for everyone. Terima kasih.